Halo guys kembali lagi dari tentang teknik drawing kita akan belajar solid block untuk latihan sebagai pemula teknik mesin di sini sudah ada gambar contohnya tiga dimensi kita akan buat gambar seperti ini langsung aja pilih yang bagian ini aja wasnya rada enggak enak nih guys nah seperti ini terus kita akan bikin lingkarannya dulu lingkaran di sini ada yang paling besar itu kenapa di sini 64 ya guys ya 64-51 64 kita bikin 64 oh kita bikin dulu di lingkaran di sini kita 64 64 di sini itu 51 oke seperti ini ya guys ya nah terus kita bikin lagi ke bagaimananya kesininya kesininya itu panjangnya berapa 70 kita bikin len atau kita bikin garis bantu titik-titik seperti ini baru kita ukur di sini 70 oke terus kalau udah 70 seperti ini tinggal kita akan lihat diameternya di sini diameter yang paling gede dulu R15 kalau R15 itu dibagi 2 ya guys ditambah 2 jadi 30 di sini tulisnya bukan R15 tapi ditambah lagi R15 jadi 30 terus apalagi di sini di sini yang ada yang paling kecilnya diameternya di meter R15 nah kalau diameternya R15 baru ditulisnya R15 terus kalau udah seperti ini mau kena apalagi guys kita lihat lagi gambarnya di sini kan ada lengkungan 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 itu pas dari sini tinggal kita bikin garis dari sini mepasin dan ini juga sama nah kalau ada lebihan seperti ini nah tinggal kita terima aja jadi mentoknya itu sampai di sini sini ya kita trim yang bagian ininya nah seperti ini dan ini juga sama seperti ini jadi hasilnya seperti ini terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita bikin dulu kita hapus yang bagian ini kita delete yang ini juga sama ini juga sama delete nah kalau udah seperti ini kita taikin ke atas guys untuk tiga dimensinya tiga dimensinya kita kita menggunakan ini dulu nah disini kita seperti ini munculannya ini berapa sih lebarnya kita bikin dulu yang bagian ininya nih yang meter ininya panjangnya ini 40 tinggal kita tulis di sini 40 enter nah tampilan seperti ini ya guys ya tampilannya jelek juga ya kalau nomor ke sini kan tadi ke potong lingkarannya jadi motonya ke sini nah terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita bikin lagi klik di sini seperti ini kita bikin lagi lingkaran pasin seperti ini kalau udah seperti ini kita bikin lagi ke atas oh yang ininya kita gunakan komplain nah udah itunya upah udah item kalau udah item baru tinggal kita tagin lagi di sini kita lihat di sini ada 20 jadi totalnya tuh 80 dikurangi 40 jadi 40 lagi jadi 20 20 jadi sini 20 20 dan sebaliknya juga tadi itu tidak di itu ya guys ya kita liangin dulu deh sorry ya guys ya nah kalau udah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita 3 dimensi aja terus kita akan bagi dua kebawahnya juga sama sini sini jadi biar enak nanti dimilorinnya terus kita apalagi guys di sini di sini kita akan lihat dulu di sini ada 40 kita akan bikin dulu yang ini yang panjangnya 40 jadi kalau dibagi dua 40 sama 40 jadi 20-20 ya guys ya bener kan 20 sama 20 kayak bener tinggal kita oke terus kita tagin lagi seperti ini kita buat lingkarannya yang bagian ini atau pasiin ke sini nggak bisa dipasiin ya coba kita ukur aja itu berapa diameternya 64 ya 64 ya oke terus yang ininya kita ininya kita klik dulu baru kita kompleier biar item biar nanti tidak ikut baru tinggal kita tagin ke atas nah seperti ini di sini kita berapa 20 di sini ini juga 20 tinggal kita oke aja terus kita bikin ke bawahnya kalau bikin ke bawahnya tinggal kita milor aja kita pilih yang bagian tengah ini terus kita cari yang milor ini baru ininya klik nih udah turun ke bawah ya guys ya tinggal kita oke nah jadi ngikut seperti ini terus apalagi disini disini ada potongannya seperti ini tinggal kita klik yang ini seperti ini kliknya terus potongannya berapa disini potongannya itu kita ambil tengah-tengah ya guys ya kita ambil tengah-tengah di tengah-tengah itu dari sini nih sini panjangnya berapa kita lihat dulu panjangnya berapa disini panjang dari ininya itu 40 guys jadi kita ngambilnya itu dari sini sorry kita ceter dulu kita ambil dulu disini kita klik baru ke sini baru kalau udah seperti ini tinggal kita disininya kasih 40 nah seperti ini terus tinggal kita bikin lagi disini garis baru tinggal kita klik dulu disini kita eh ininya klik terus tekan save nah klik baru ke sini baru tinggal lihat ke sini 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 ukurannya berapa dari sini itu sekitar 20 jadi kita akan ukur jadi pas tadi itu jadi biar nggak banyak sebelah jadi disini 20 nah seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita garisin aja seperti ini guys kita bikin aja garis lebihin aja nggak apa-apa nah seperti ini kalau udah seperti ini baru ini yang kita delete ini juga delete nggak apa-apa yes nah kalau udah seperti ini baru kita potong potongnya berapa tadi itu eh takutnya ke atas juga ya naik ke atas juga eh tadi itu kita lebihin aja lah 50 ya ke semuanya nah seperti ini guys hasilnya terus apa lagi guys kita lihat lagi gambarnya disini gambarnya ada yang bagian ini juga nah tinggal kita bikin aja jaraknya itu dari sini itu sekitar berapa nih jadi ini ininya miliknya itu ke samping guys ke samping caranya eh gimana ya eh tinggal kita bikin dulu deh di sini kita klik dulu apa kita bikin dulu dari sini ini nih 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 kita klik dulu yang ini terus tinggal kita bikin yang garisnya nah kesini saya enggak tahu deh ini jaraknya berapa coba kita lihat aja di sini nih di sini kita gunakan layer bisa nggak oh bisa guys ya gunakan layer bisa jadi terus kalau udah seperti ini tinggal kita lihat lagi gambarnya 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 itu sejarah teratas sampai ini yaitu di 40 40 jadi kita akan bikin dulu garis dari sini sini yaitu 40 tadi ada yang coplayer guys ya kita hapus dulu deh yang coplayernya kita lihat dulu ini penyangin disini kasih 40 enter 40 nya naik ke atas ya guys ya kalau udah 40 seperti ini kan jaraknya itu dari kesini itu berapa jarak lebar nya berapa sih dari sini itu ini detiknya dari mana sini 50 ini 50 itu dari tengah-tengah dari tengah-tengah dari tengah-tengah sini ya guys ya tengah-tengah 50 nya ingat kita klik aja seperti ini nih lalu tinggal kita ukur di sini berapa dari itu 50 50 ya 50 ya 50 ini jarak kesininya 50 nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin ini nih terus disini kita bikin eh disini ada paling lebar itu 15 kalau 15 tadi saya udah jelasinnya ya dibagi dua kalau R15 itu disini disini itu coba kita puterin lagi dulu biar enak kita eh yang mana sih tadi itu tinggal yang ini terus yang ini kita biar enak disininya kita kasih eh 30 oke terus yang kecilnya berapa tadi oh kok enggak Oh udah diklik posnya rada agak enak nih diameter 15 juga disini diameter 15 oke baru tinggal kita kesini guys nih 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 ini juga sama nah seperti ini guys ya tinggal ininya kita hapus aja nih tadi seharusnya tidak diperlukan ya guys ya tadi ini kita gunakan kita just aja yang gunakan nanti kita bikin kita klik yang ini gunakan yang complyer nah baru tinggal nah baru tinggal disininya kita trim yang bagian tidak diperlukan seperti ini dan seperti ini nah kalau udah seperti ini kita toss kita gunakan tiga dimensi lagi ini kita klik ini kita bagi dua yang ininya di sini kasih berapa di sini kasih berapa di sini di sini jaraknya itu berapa dua dua ya guys ya jadi dua dua dibagi dua eh 11 nah ininya kurang masuk ke dalam ya nanti dimasukin kalau apa ya seperti ini oke dulu ininya kurang masuk tinggal kurang masuk tinggal kita klik aja di sini ya seperti ini ya seperti ini ya kita gunakan kompleyer ini ya nggak bisa ya harus digaris dulu nih tadi seharusnya ngambilnya di sini ya guys ya ambilnya ini kita gunakan kompleyer nah udah semuanya tinggal nah seperti ini guys ya jadinya terus apalagi kita lihat lagi gambarnya di sini ada potongan juga seperti ini kecil tinggal kita klik aja yang ininya terus di sini potongan terus di sini potongannya berapa potongannya adalah tiga kita bikin seperti ini nih kita bikin aja di sini nih kalau tiga seperti ini tinggal kita siap dulu ininya baru tekan ini terus baru ke sini baru ke sini baru tinggal kita tarik ininya yaitu tiga terus kalau udah tinggal gini ya tinggal kita gunakan ini aja apa gunakan lane terus terus baru ke sini masnya nggak enak guys sorry guys ya aduh masnya nggak enak baru ke sini baru kalau udah seperti ini ya tinggal kita lobongin guys terus kita ke bawahnya kita kasih seratus 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 ya guys ya panjangnya itu berapa sih seratus oke seratus seribu juga nggak apa-apa nah seperti ini nah seperti ini lobongkan ke bawahnya sampai bawahnya terus apalagi di sini kita rapin dulu terus apalagi di sini udah selesai ya ini cuma buat ininya doang nggak masalah ini membuat modifikasi doang jadi ketebalnya keliatan dari sini oh yang ini kita belum nih bagian ininya nih kita belum nah caranya gimana nih kalau bikin kayak gini tinggal kita klik aja obisininya terus tinggal kita bikin di sininya apa ya kita bikin dulu di sini kita klik dulu deh dari sininya berapa ke sininya jaraknya terus kita lihat di sini jaraknya berapa 20 tinggal kita gunakan aja di sini ukuran 20 enter terus di sininya kita gunakan milor eh complier sorry terus di sini kita berapa 6 ya lainnya kalau nggak seperti ini kalau udah seperti ini ini nak klik save tekan save di keyboard anda baru ke sini baru ke sini terus tinggal kita ukur di sini itu 6 baru ke sini baru ke sini nih dan juga sama baru baru tinggal kita trim yang bagian complier ini juga trim nah seperti ini hasilnya kalau udah seperti ini tinggal kita tikin ke atas ya ya ini bikin ke atasnya nggak usah label lebar guys sesuaiin ini aja berapa tadi itu 20 ya guys ya 20 oke lalu tinggal kita trim atau potong potongnya kita buat dulu di sini di sini ini ke sini baru tinggal kita complier disininya yang mau dipotongnya yang ini juga sama baru tinggal kita potong nah kita oke nah seperti ini hasilnya takutnya bahwa juga sama seperti ini bawahnya nggak kelihatan eh bawahnya oh ini buat kelihatan buat bawahnya ini kelihatan bawahnya juga pakai juga nggak guys ya kalau bawahnya pakai juga ya tinggal kita gini aja dari sini kita rapiin dulu aja kalau bawahnya pakai tinggal kita gunakan mana nih ini kalau misalnya ini baru tinggal kita milor baru klik ininya ini udah ke bawah tinggal kita oke apa ininya nggak lupa ininya kali oke udah ke bawah ya guys ya udah muncul ke bawah ya kita rapiin lagi kita kasih warna warnanya apa nih warnanya kita kasih warna di sini di sini kita klik kita kasih warna kita kasih warna metal eh apa ya di sini ya ammonium nggak berubah ya guys ya coba ammonium terus di sini ya kita backgroundnya ubah nah seperti ini aja nah itu aja guys latihan cara todis untuk bagian pemula 3 dimensi mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini semoga membaah video terakhirnya sampai kembali guys kembali guys kembali guys kembali guys